Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ayunda Monika dari kelompok 1 Di sini saya sebagai moderator di kelompok 1 Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan jurnal kami tentang pemasaran online Baiklah untuk mempersingkat waktu Akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Kania Ramadhani Selanjutnya saya di sini akan membahas bagian A dan B Yaitu pengertian pemasaran online dan pemasaran online Dan juga jenis pemasaran online A pengertian pemasaran online dan pemasaran online Pengertian pemasaran yaitu aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan Dan menyampaikan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum Sedangkan pengertian online yaitu terdapat suatu alat canggih Seperti HP, tablet, laptop, dan komputer yang terhubung ke jaringan internet Seperti yang sudah saya jelaskan tadi dapat ditarik kesimpulan Pengertian pemasaran online yaitu sebagai suatu strategi pemasaran untuk memasarkan produk atau barang yang kita jual kepada masyarakat umum Pada umumnya, strategi pemasaran di sini yang dimaksud yaitu menggunakan media sosial dan website sebagai sarana utamanya B, jenis pemasaran online Jenis pemasaran online terdapat tiga bagian yaitu Yang pertama, social media marketing Social media marketing ini biasanya kita sebagai pelaku usaha Mengunggah buku katalog maupun menyertakan deskripsi singkat tentang produk yang kita jual ke media sosial tersebut Seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, maupun aplikasi lainnya Yang kedua, influencer marketing Ketika kita sudah mulai melakukan pemasaran secara online Maka langkah baiknya kita menggunakan jasa influencer Agar produk yang kita jual lebih banyak dikenal oleh masyarakat umum Biasanya influencer marketing ini itu dengan cara kita mengendorse artis atau selebgram yang mempunyai pengaruh cukup baik Yang ketiga, pemasaran konten Dan pemasaran konten disini yaitu dengan cara kita membuat konten Youtube ataupun konten TikTok Dan mempublikasikannya ke masyarakat umum untuk menjangkau konsumen-konsumen yang potensial Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Putri Melani Baik, saya disini Putri Melani ingin melanjutkan hasil presentasi dari Kaniya Ramadhani Yaitu disini saya akan membahas yang bagian C dengan D Yang pertama, C itu manfaat pemasaran online Antara lain adalah Yang pertama, jangkauan lebih luas Dengan adanya internet dan teknologi canggih Maka bukanlah satu hal yang sulit untuk menghubungkan antara satu orang dengan yang lain Bahkan jarak dan waktu pun seolah bukan menjadi masalah yang besar Yang kedua, yaitu menghemat waktu, tenaga, dan biaya Siapa saja pasti menginginkan semua hal yang dilakukan bisa efektif Baik dalam segi waktu, tenaga, dan biaya Dengan begitu, kita tidak perlu bersusah payah untuk turun tangan langsung Karena tanpa harus keluar rumah pun, kita bisa memantau dan memasarkan bisnis kapanpun dan dimanapun Nah, yang ketiga, ada proses lebih mudah Kita tidak perlu kesana kemari untuk bertemu dengan banyak orang Dengan mengenalkan dan memasarkan produk dan jasa yang kita punya Kita hanya duduk manis saja di rumah tanpa harus kerepotan kesana kemari Untuk mengurus segala sesuatunya itu sendiri Nah, yang keempat, mudah untuk dipantau Dengan melakukan metode online, maka perkembangan bisnis mudah untuk dipantau kapan saja dan dimana saja yang kita inginkan Nah, yang bagian D-nya itu cara menarik pelanggan online Antara lain, yang pertama, menggunakan bantuan influencer Kita tinggal menghubungi saja selebgram yang followersnya banyak Dengan begitu, dia bisa mengendorse produk dan jasa yang kita punya Cara ini sudah terbukti ampuh loh Untuk mempromosikan produk kita oleh masyarakat luas Untuk masyarakat luas gitu Yang kedua, manfaatkan media sosial sepenuhnya Jangan hanya Instagram saja Untuk mempublikasikan produk, jasa, atau barang yang kita punya Kita bisa menggunakannya selain Instagram Yaitu contohnya kayak Facebook, Whatsapp, Twitter, blog, dan lain sebagainya Agar produk kita bisa dikenal oleh banyak orang lagi Selanjutnya yang ketiga, komentar di akun selebgram atau artis Mungkin kita seringkan menemukan komentar yang berupa promo jasa atau produk yang mereka tawarkan Memang kayak terkesan mengganggu Tapi cara itu sudah cukup ampuh untuk promosi Hanya saja kita perlu meninggalkan komentar yang relevan Untuk produk yang kita jual Sekian dari saya Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Fitri Aminas Yegian Saya akan membahas bagian E Proses penyampaian komunikasi pemasaran Efektivitas penyampaian komunikasi bisnis ditentukan oleh banyak hal Salah satu diantaranya adalah efektivitas penyampaian pesan dengan cara menarik perhatian komunikan Untuk kepentingan ini, ada konsep yang dapat dilakukan yaitu konsep AIDA Konsep AIDA ini singkatan dari attention, interest, desire, dan action Yang pertama attention atau perhatian Agar iklan perusahaan dibaca orang, maka iklan harus bisa menarik perhatian si pembaca Yang artinya adalah, ketika si pembaca membuka iklan internet Matanya langsung terfokus memperhatikan iklan perusahaan tersebut Untuk bisa menarik perhatian si pembaca, kita dapat menggunakan salah satu atau keduanya Yaitu, yang pertama kita dapat membuat judul iklan yang besar dan menarik Dan yang kedua, kita dapat menampilkan gambar-gambar yang menarik Yang kedua yaitu interes atau ketertarikan Agar orang tertarik membaca iklan perusahaan sampai selesai Maka isi iklan perusahaan harus mengandung salah satu dari tiga unsur berikut ini Yang pertama yaitu, bisa meningkatkan penghasilan, kekayaan, kebahagiaan, kecantikan, dan lain-lain Yang kedua, bisa menurunkan atau menghemat biaya atau menghemat pengeluaran Yang ketiga, bisa meningkatkan produktivitas atau efisiensi Yang ketiga, di-share atau hasrat pembeli Agar keinginan pembaca untuk membeli produk yang diiklankan Maka gunakanlah prinsip USP Prinsip USP ini singkatan dari Ultimate Advantage, Sensational Offer, dan Powerful Promise Yang pertama yaitu Ultimate Advantage Yang artinya, sampaikanlah nilai tambah yang diberikan perusahaan kepada calon pelanggan Yang kedua, Sensational Offer Yang artinya, beri penawaran yang menggiurkan sehingga sulit untuk ditolak oleh calon pelanggan Yang ketiga yaitu Powerful Promise Yang artinya, perusahaan harus berani menggaransi produknya Bila perlu garansi uang kembali jika ternyata kualitas produk tidak sesuai dengan keinginan calon pelanggan Yang keempat, Action Yakni penutup dengan kalimat permintaan untuk segera membeli atau memesan produk yang perusahaan tawarkan Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Della Adelia F, Proses Keputusan Pembelian Konsumen Proses Keputusan Pembelian Konsumen Terdiri dari lima tahapan Yaitu Pertama, Pengenalan Masalah Kedua, Pencarian Informasi Ketiga, Evaluasi Alternatif Keempat, Keputusan Membeli Dan yang kelima, Evaluasi Pasca Pembelian Nah, yang pertama, Pengenalan Masalah Proses Membeli Di awali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkannya Kedua, Pencarian Informasi Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan dalam ingatannya Baik itu internal maupun ekspernal Ketiga, Evaluasi Alternatif Evaluasi Alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dengan memilih sesuai dengan yang diinginkan konsumen Menurut Setiadi tahun 2003, pada saat proses evaluasi alternatif Konsumen membandingkan berbagai pilihan Setelah konsumen menentukan kriteria atau atribut dari produk atau merek yang dievaluasi Maka langkah berikutnya, konsumen menentukan alternatif pilihan Yang keempat, keputusan membeli Pada tahapan keputusan membeli, konsumen akan melakukan evaluasi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan Konsumen mungkin juga membeli merek yang paling disukai Meskipun demikian, terdapat faktor yang dapat mempengaruhi tujuan membeli dan keputusan membeli Faktor yang pertama adalah sikap orang lain Sejauh mana sikap orang lain akan mengurangi alternatif pilihan konsumen tergantung pada intensitas sikap orang lain tersebut Nah, yang kelima, evaluasi pasca pembelian Setiadi tahun 2003 menjelaskan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan konsumen pada suatu produk akan mempengaruhi tingkah laku berikutnya Jika konsumen merasa puas, maka kemungkinan ia akan datang lagi untuk membeli produk itu Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Wida Hariani Selanjutnya saya akan membahas bagian G, yaitu kelemahan pemasaran online Berikut ini merupakan kelemahan dari memasakkan produk secara online Yaitu yang pertama, biaya awal marketing online cukup tinggi Yang kedua, masih ada pelanggan yang lebih suka offline store Yang ketiga, terdapat pelanggan yang tidak mahir memakai internet Dan keempat, rentan kegiatan penipuan Serta yang kelima, tidak bersentuhan langsung dengan klien Nah, yang pertama, biaya awal marketing online cukup tinggi Yaitu, meskipun jangkauan untuk pemasaran online sangat luas Namun, biaya awal yang dibutuhkan untuk sebuah situs bisa saja tinggi Semua itu termasuk biaya perangkat lunak yang diperlukan, hardware, serta biaya untuk pemeliharaan Yang kedua, masih ada pelanggan yang lebih suka offline store Yaitu, masih banyak para pelanggan yang menggunakan media tersebut Hanya untuk memiliki informasi lebih lanjut mengenai produk yang diinginkan Dan mereka lebih memilih membelinya secara offline Dan yang ketiga, terdapat pelanggan yang tidak mahir memakai internet Yaitu, banyak para pelanggan yang tidak mahir dalam menggunakan internet Sehingga, hal itu bisa saja menyebabkan kita kehilangan para pelanggan Kaum milenial mungkin tidak perlu diragukan lagi kemampuan berselancar di dunia maya Berbeda dengan generasi diatasnya Yang mungkin belum terlalu familiar dengan internet marketing Itulah kenapa beberapa kalangan usia lebih suka beli langsung daripada online Yang keempat, rentan kegiatan penipuan Yaitu, kerugian terbesar dari pemasaran online merupakan kerentanan terhadap segala kegiatan penipuan Banyak sekali website yang tidak sah terlihat di situs-situs asli Dan mereka merampok uang para pelanggan Spaming juga menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pemasaran online Dan data rahasia pun akan dengan mudah dicuri oleh hacker Yang kelima, tidak bersentuhan langsung dengan klien Yaitu, pemasaran online tidak mempunyai sentuhan secara langsung saat pelanggan membeli produk Hal itu bisa saja menghambat prospek dalam membangun hubungan yang memainkan peran penting dalam penjualan konstan Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Tri Ayunda Panyi Harakab Saya akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan dari pemasaran secara online Ada beberapa peluang yang bisa kita dapatkan dari pemasaran secara online Yang pertama adalah kemudahan dalam memiliki website Dalam pemasaran secara online, manfaat yang bisa kita rasakan adalah dimudahkan dalam memiliki website Untuk membuat konsumen mengetahui tentang bisnis atau produk yang kita tawarkan Kita bisa menggunakan website sebagai sarana untuk memasukkan segala informasi terkait tentang perusahaan dan produk yang kita tawarkan Konsumen juga bisa menjadi lebih mudah dalam menjangkau informasi yang kita berikan Nah yang kedua adanya iklan online Peluang paling besar dari pemasaran secara online itu adalah iklan online Dengan iklan online seperti iklan Google, iklan Instagram, iklan Facebook Nah kita bisa mencapai target pasar yang kita tuju Karena didukung oleh fitur filter, usia, tempat tinggal, minat, pencarian internet, bahkan demografi Jadi iklan bisnis yang kita tawarkan itu sampai pada target yang tepat Selain peluang, kita juga akan dihadapi beberapa tantangan dari pemasaran secara online Yang pertama adalah banyaknya pesaing Nah otomatis para pesaing kita ini juga menerapkan pemasaran secara online Nah tapi gak semuanya mereka itu menerapkan poin-poin yang seperti saya sebutkan tadi Nah untuk agar kita itu bisa lebih maksimal dan lebih menonjol dari para-para pesaing kita Kita harus menggunakan barisan peluang seperti yang saya sebutkan tadi Tantangan yang kedua adalah kita harus membangun reputasi Nah pemasaran secara online ini kita dituntut untuk membangun reputasi yang baik Itu penilaian yang baik Karena banyak bisnis yang ingin membangun reputasi tapi gak bisa Karena gak tau caranya gimana Nah kita tuh sebagai penjual, kita tuh bukan hanya sekedar memasarkan produk Tapi kita juga harus tau produk yang kita pasarkan itu benar-benar berkualitas atau enggak Nah dengan kita tau kalau produk kita itu berkualitas Maka penilaian atau reputasi kita di masa masyarakat atau konsumen itu terlihat baik gitu Nah yang terakhir adalah infrastruktur internet yang belum rata di Indonesia Mungkin ini tantangan yang cukup berat bagi perusahaan yang menjalankan digital marketing ya Karena akses internet di Indonesia yang belum rata Itu menghambat masuknya informasi pemasaran online kepada konsumen atau masyarakat Nah studi yang dilakukan oleh The Economic Intelligence Unit Mengatakan bahwa Indonesia ini menempati posisi ke-57 dari 100 negara dengan indeks internet inklusif Baiklah mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan Kurang dan lebihnya kami mohon maaf Wabilahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh